So, we have already talked about adverbs And now we will talk about the next part of speech Jadi kita sudah ada 5 part of speech sebelumnya yang kita sudah bahas Yang terakhir kita sudah bahas ke adverbs Untuk yang selanjutnya kita akan bahas part of speech yang berikutnya Kita punya yang namanya Belum muncul layarnya ya Oke, sudah muncul? Bisa terbaca? Apa yang akan kita bahas selanjutnya? Tidak muncul di kalian ya? Karena memang belum miss next ya Jadi kita akan bahas selanjutnya tentang Duh, tidak muncul lagi dia nih Ayo, kok tidak muncul? Tentang kenjah What is conjunction? Apa itu conjunction? Kata hubung Oke, kata hubung Fungsinya apa? Menghubungkan dua kalimat Oh, menghubungkan dua kalimat Bukan menghubungkan aku dan kamu ya Bukan menghubungkan kalian dan mereka gitu ya Apakah yang dihubungkan sama conjunction itu hanya kalimat? Tidak juga kan Kata 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 juga Kata And then Kata And then Perasa Perasa Kelausa Jadi Sesuai namanya Conjunction itu kata hubung Fungsinya adalah menghubungkan sesuatu Dia bisa menghubungkan kata dengan kata Dia bisa menghubungkan perasa dengan perasa Kalimat dengan kalimat Kelausa dengan kelausa Conjunction Adalah Part of which Yang menghubungkan atau menghubungkan kata Kalimat Perasa atau kelausa Kita punya beberapa tipe conjunctions Beberapa macam jenis conjunctions Yang pertama adalah Coordinate conjunctions Yang kedua kita punya Subordinate conjunctions Kemudian yang terakhir kita punya yang namanya Correlative conjunctions Jadi ada tiga jenis conjunctions Coordinate, subordinate, sama correlative Kalau misalkan nanti kalian ketemu di tempat lain Yang pakai tulisannya Coordinative conjunctions Subordinative conjunctions Correlative conjunctions Sama ya Intinya adalah Ketiga hal ini Adalah tipe-tipe Conjunctions Kita masuk ke yang pertama Coordinate conjunctions Coordinate conjunctions Kalian gunakan untuk menghubungkan Dua bagian dari kalimat Yang secara grammatically equal Equal disini artinya Sejajar Selaras Makanya kita kenal istilah Paralelism Jadi kesejajaran Kedua bagian dari kalimat tersebut Bisa berupa single words Bisa juga berupa klausa Bisa juga berupa prase Contoh Contoh coordinate conjunctions Kita punya And But Or Nor For Yet So Atau kalau mau cepatnya Kita punya Fanboys For And Nor But Or yet So Fanboys Kalau mau menghapalnya Kita punya Tujuh Coordinate conjunctions Contoh Jack and Jill Went up the hill Jack and Jill Jadi kita punya Dua Nama disini Ada Jack Sama Jill Mereka berdua sama-sama Menaiki bukit Kita mau bukanya dalam satu kalimat Kita bikin jadi Jack and Jill N disini merupakan conjunctions Jack disini adalah noun Jill disini juga noun Mereka secara grammatical equal Ya Sejajar Noun Menghubungkan Noun Dihubungkan juga dengan sesama Noun Contoh yang kedua The water Was warm But I didn't go Swimming But disini Menghubungkan dua hal Yang pertama adalah The water Was warm Yang kedua adalah I didn't go swimming Dia menghubungkan Dia menghubungkan Dua kalimat Sejajarnya Dimana Sejajarnya Di Mereka sama-sama Kalimat Dan mereka Sama-sama Berbentuk Berbentuk Berada Dalam Tensis Pasten The water Was warm Pasten I didn't go swimming Pasten Sejajar Jadi Paralelism Dalam Koordinatif Conjunction Bukan cuma Di Part of speech Tapi juga Di dalam Tensis Di dalam Bentuknya Jadi kalau Misalkan Ini noun Disini juga Harus noun Kalau Misalkan Disini Kalimat Pasten Disini juga Harus Dalam Bentuk Kalimat Pasten Jadi kalau misalkan Mis punya kalimat I love Apa ya I love Money Saya suka uang Saya suka apa lagi I love Food N I love Money Food And Lovely Mis ada Tiga Kata disini Yang dihubungkan Dengan Conjunctions N Ada Money Ada Food Ada Lovely Ya Disini yang Kalimatnya jadi Tidak lengkap Karena dia tidak Sejajar Apa yang tidak Sejajar Money disini Adalah Noun Food disini Adalah Noun Sedangkan Lovely disini Dia tadi Adverb Ya Makanya ini Tidak sejajar Jadi kalian harus Ganti Lovely-nya Jadi dalam Bentuk Noun Ya Atau misalkan Contoh lain Misalkan Misalkan Mis punya Contoh Licky Loops Lo nama ya But He Is Hating Misalkan Ya I miss you But I hate you Gitu ya Contoh kalimat Di kalimat ini Terjadi Ketidak Sejajaran Kenapa Karena Satunya Dalam Present Tense Sedangkan Satunya Dalam Present Continuous Jadi Kalau kalian Mau Sejajarkan Kalian Bisa Bikin Jadi Licky 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 I miss you But I hope Licky Miss you But He But he Hats you Sorry Licky Misses But he Hats you Atau Licky Is Missing You But He Is Hating You Jadi Pokoknya Kalau seandainya Kalian Pakai Tenses Past Ten Yang disininya Juga Harus Past Ten Kalau Tenses Present Continuous Disitunya Juga Harus Present Continuous Jadi Harus Sejajar Grammatically Equal Disitulah Yang kita Sebut Dengan Yang namanya Parallelism Jadi Parallelism Itu Adalah Kesejajaran Di dalam Kalimat Cukup Jelas Ya Any Questions Itu Untuk Coordinate Conjunctions Jadi Coordinate Conjunctions Itu Tujuan 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 Nya Adalah Coordinate Kita Kita Juga Bisa Sebut Coordinators Atau Coordinating Conjunctions Disini Fungsinya Juga Memberikan Equal Impasis To A pair Of Main Clause Tujuan 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 Yang Miss Tujuan Tujuan kita punya although, because, since, unless. Contoh, I went swimming although it was cold. Di sini kita punya kalimat utamanya atau main clause-nya adalah I went swimming. Kenapa I went swimming? Walaupun it was cold. Jadi dia itu ada sebab-akibat ada hubungan antara kalimat yang pertama ini dengan kalimat yang kedua ini. Kalimat yang pertama ini yang kita sebut dengan main clause, I went swimming. Sedangkan it was cold-nya ini adalah subordinate clause. Untuk menghubungkan mereka kita butuh yang namanya conjunction. Di sinilah kita punya salah satu contoh subordinate conjunction itu although. ciri utama main clause adalah dia bisa berdiri sendiri. Kalau subordinate dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan di sini kalian hilangkan misalkan kalian hilangkan kalimat utamanya I went swimming, jadi although it was cold, itu akan menjadi kalimat yang ambigu. Bukan ambigu sih, yang tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun ini dingin, ya kenapa? Walaupun ini dingin, kenapa? Tapi kalau seandainya yang kita hilangkan adalah although it was cold-nya, kalimat ini tetap bisa berdiri sendiri. I went swimming. Maknanya sudah jelas. Jadi I went swimming ini adalah main clause-nya. Although it was cold, ini adalah subordinate clause-nya yang dihubungkan dengan conjunctions atau subordinate conjunctions-nya adalah although. Ini nanti kalian akan lebih detail belajar ini ketika kalian masuk di tipe kalimat. Itu untuk subordinate conjunctions. Jadi subordinate conjunctions itu adalah part of speech yang kalian gunakan untuk menghubungkan dependent clause. Dependent clause ini tadi subordinate clause. Dan ke independent clause atau main clause. Jadi kita itu punya yang namanya klausa bergantung dan klausa merdeka. independent clause yang ini yang makanya dia bisa berdiri sendiri, makanya kita sebut dia dengan independent clause. Kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, kita sebut dia dengan dependent clause. Itu tadi beberapa contoh subordinating conjunctions. Dan ini beberapa contoh yang lain lagi. Kita punya as, since, provided, that, dan masih banyak lagi yang lain. yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Miss, tadi kan di fanboys juga ada so. Terus di coordinate conjunctions ada kita punya contohnya so. Terus di subordinating conjunctions kita juga punya so. Kok bisa dua-duanya? Ya bisa. Jadi tergantung sama kalimatnya nanti ya. Tapi pada umumnya so itu lebih seringnya digunakan sebagai koordinating conjunctions. Tapi ketika kita menggunakan dia untuk menghubungkan dua klausa yang berbeda, satunya klausa utama dan satunya klausa anak, maka dia sebagai subordinate conjunctions. Jelas? Oh, agak serem ya. Saya bawa buah gunting. Oke, kita lanjut. Ini beberapa contoh subordinate conjunctions. Kalian bisa lihat di dalam contoh kalimat ini. As Sherry blew up the candles atop her birthday cake, she coughed her on fire. Sarah begins to sneeze whenever she opens the window to get a bread of fresh air. Ini juga bisa jadi penanda kalian ya ketika kita mendahulukan subordinate conjunctions, eh subordinate, kita subordinate clause-nya. Ketika yang didahulukan, warnanya kok nggak jelas. Wait. Ketika yang didahulukan adalah subordinate clause-nya, maka kalian akan harus menaruh koma dulu sebelum main clause-nya. Tapi kalau kalian mulai dengan main clause-nya dulu, maka langsung aja kalimatnya ya. Jadi di kalimat pertama ini, As Sherry blew out the candles atop her birthday cake, di sini dia sebagai subordinate clause-nya, atau klausa bantu, klausa pembantu. Sedangkan yang seek of her hair on fire, ini klausa utamanya. Jadi kenapa rambutnya terbakar? Ya tadi. Karena dia meniup lilinnya di atas kue ulang tahunnya. Jadi yang utamanya adalah, yang menjadi inti kalimat di sana adalah, she coughed her on fire. Kok subordinate, eh sorry, subordinate conjunctions-nya yang mana? Subordinate conjunctions-nya adalah yang S-nya ini. Kalau kalian balik kalimatnya, she coughed her hair on fire, atau Sherry, coughed her hair on fire, as she blew out the candles, bla 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 bla. Jadi kalau kita lebih fokus ke main clause-nya, main clause-nya duluan, maka nggak usah pakai koma. Tapi kalau kalian mau lebih men-highlight penyebabnya dulu, subordinate-nya dulu, subordinate-nya mau kalian terdepan, harus pakai koma. Lebih detil lagi dengan ini, nanti kalian akan belajar di tipe kalimat. Setelah selesai part of speech. Sama kayak contoh kalimat yang kedua juga. Yang mana main clause-nya? Coba analisis yang mana main clause-nya di kalimat yang kedua. Ada yang bisa menganalisis? Dari kalimat Sarah begins to sneeze whenever she opens the window to get a breath of a fresh air. Fresh air, sorry. Di sini kita punya dua klausa. Yang pertama adalah Sarah begins to sneeze. Yang kedua adalah whenever she opens the window to get a breath of fresh air. Yang mana yang main clause? Yang Sarah begin to sneeze atau whenever she opens the window? Sarah begins to sneeze. Open the window. Yang Sarah bis. Yang Sarah. Jadi Sarah di sini. Sarah di sini. Jadi kalimat klausa, sorry. Klausa Sarah begins to sneeze. Ini yang jadi klausa utamanya. Jadi walaupun kalian menghilangkan whenever ini, walaupun kalian menghilangkan kalimat ini, kalimat ini akan tetap bermakna full. Sarah mulai bersin-bersin. Tapi kalau seandainya yang kalian hilangkan itu klausa utamanya, yang ini yang kalian hilangkan, maka kalimat ini jadi bingung. Kapanpun dia membuka udara untuk mendapatkan udara yang seger. Ya terus kenapa? Makanya yang utamanya adalah yang pertama. Oke, next. Kita ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya, yang terakhir, tipe conjunctions, kita punya yang namanya correlative conjunctions. Nah, correlative conjunctions ini yang sering kalian ketemu dalam kalimat. Jadi dia digunakan untuk menghubungkan kata atau kelompok kata yang equal, masih sama ya. Yang namanya conjunction itu pasti equal. Equal with. Jadi dia sejajar parallel in a sentence. Kalau correlative conjunctions ini sudah ada pasangan-pasangannya ya. There are six different pairs of correlative conjunctions. Ada enam pasangan berbeda untuk correlative conjunctions. Yang pertama, either or. Yang kedua, not only, but also. Yang ketiga, neither nor. Both and, whether or. Terus just as so. Jadi neither nor itu sudah pasti pasangannya. Not only itu sudah pasti pasangannya, but also. Jadi kalau kalian ketemu nanti pada saat kerjain Tufel atau apa, tipikal-tipikal kalimat yang memasangkan correlative conjunctions dan menganalis mana yang salah, kalian cek dulu pasangannya sudah benar atau enggak. Karena kalau dia ganti pasangan, kalau dia selingkuh sama conjunctions yang lain, berarti kemungkinan kalimat itu salah. Contoh, you either do your work or prepare for a trip to the office. Kamu sebaiknya mengerjakan PR ataupun mempersiapkan perjalanan ke kantor. Di sini yang dibilang equal weight, yang harus kalian lihat, kan tadi kita punya yang namanya paralelism, kan? Yang mana yang paralel di sini yang dihubungkan sama either, sama or ini. Either di sini dia menghubungkan antara do your work sama prepare for a trip. Sejajarnya di mana? Sama-sama dalam bentuk present tense. jadi kalau misalkan miss punya kalimatnya you either doing your work or prepare for a trip, maka kalimannya salah karena dia enggak sejajar. Hampir sama kayak yang coordinate conjunctions tadi. Dia harus sejajar antara yang dihubungkan. Terus contoh yang kedua, not only, kalimatnya gini, miss benerin lah. Ini kayaknya waktu miss ngeditnya kemarin ada yang kebalik-balik. He is atau boleh lah, not only he is handsome but but he is also brilliant. Atau kalau mau lebih singkat lagi, kalian bisa tuliskannya gini. He is not only handsome but also brilliant. jadi di sini yang dihubungkan adalah di yang contoh yang pertama yang dihubungkan yang harus sejajar itu he is handsome-nya sejajar dengan he is brilliant. Jadi sama-sama subject, verb, plus adjective, dan tersisnya sama-sama dalam present. Atau kalau di kalimat yang ini dia mensejajarkan antara adjective dengan adjective juga. Jadi kalau misalkan he is not only handsome but also beautifully, nah di situ salah. Karena satunya adjective, satunya adverb. Nggak boleh. Jadi yang namanya coordinate conjunction sama correlative conjunction yang dihubungkan itu harus sejajar. Baik sejajar bentuknya, sejajar tensisnya, jadi dia harus setara. Harus paralel. Di situlah ciri utama dari penggunaan conjunction. Contoh yang ketiga juga sama. Neither the basketball team nor the football team is doing well. Apa yang sejajar di sini? Yang dihubungkan adalah the basketball team sama the football team. Mereka sama-sama kata benda. The basketball team, the football team, all of them are nouns. Keduanya eh kok langsung hilang. Keduanya adalah kata benda. Makanya dia sejajarnya di situ. Cukup jelas? Any questions? Ada yang mau ditanyakan? lihat contoh yang keempat. Tadi kan bot pasangannya N ya. Jadi gak bisa bot pasangannya but also gak boleh. Atau not only kalian pasangkan dengan N gak boleh. Karena not only udah ada pasangannya sendiri. Gak boleh mereka tuker-tuker pasangannya. Not only itu pasangannya but also. Neither itu pasangannya nor. Bot itu pasangannya N. jadi kalau bot ini ketemu but also salah. Not only ini ketemu N juga salah. Kalau nanti kalian ketemu dalam kalimat. Yang ini apa? Yang dihubungkan antara bot sama N di situ? Menghubungkan the cross country team sama the swimming team. Yang dihubungkan part of space-nya sama. Sama-sama noun. Jadi dia harus sejajar. Any questions? Cukup jelas ya? Ini juga sama. Whether you stay or you go. Dia menghubungkan antara you stay sama you go. Dalam bentuk yang sama, dalam tenses yang sama, sejajar. Equal. Paralel. Jadi correlative conjunctions itu dia kerjanya pasang-pasangan. Working in praises to join praises or words. Yang membawa equal importance. Yang membawa kepentingan yang sejajar atau yang sama. Oke. She is bot and I will either or. Pasangannya yang itu-itulah. Nggak boleh diganti. Any questions untuk conjunctions? Ada yang mau ditanyakan? Oke. 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 cukup jelas. Cukup jelas? Cukup jelas? As usual. I'll give you exercise ya. Oke. Oke. Sebelum kita dismiss, kita latihan dulu. Oke. 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 Muncul di kalian ya. Sama kayak tadi. Di sini kalian analisis conjunctions-nya apa. Kemudian tipe conjunctions-nya apa. Oke. Conjunctions-nya apa dan tipe conjunctions-nya apa. 5 minutes start from now. Sama Sama Terima kasih. 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 Eh, menghubungkan like, eh, like stick sama salad. Menghubungkan stick sama salad. Oke, good. Siapa selanjutnya? Mau gak. Karina, Miss. Karin, kita selesaikan dulu yang empat bareng-bareng ini ya. Karena mereka ini rame banget kayaknya di situ ya. Berisik banget di situ. Selesaikan mereka dulu ya. Number dua, Karin. Number dua. Number dua itu korelatif, neither, nor. Oke, neither, nor. Yang dihubungkan? Yang dihubungkan itu steak and salad. Sama, steak and salad. All right, sekarang siapa yang bisa membedakan makna dari yang nomor satu sama nomor dua? Membedakan, membedakan. Membedakan apa? Di luar itunya ya, di luar bahwa, sorry. Di luar bahwa subjeknya beda. Maksud, Miss, kan itu kan both steak and salad sama neither steak nor salad. Apa beda antara kedua tersebut? Kalau both itu, kalau yang nomor satu itu berarti dia milih keduanya. Milih steak sama salad. Kalau nomor dua itu dia nggak milih keduanya. Oke, kalau seandainya Miss tambah satu kalimat lagi, dengan I choose either steak or salad for dinner. Apa bedanya? Kalau yang itu, dia milih salah satu. Oke, good. Kalau both and, berarti kalian ambil dua-duanya ya. I choose both steak and salad for his dinner, berarti yang ini dia makan steak juga, makan salad juga. Kalau yang kalimat ini, I choose neither steak nor salad for my dinner, berarti dia nggak pilih keduanya. Dia nggak pilih steak maupun salad, karena ada kalimat neither nor. Kalau neither steak or salad for dinner, dia lebih pilih steak atau salad. Jadi, salah satu di antara kedua tersebut, dia pilih salah satu untuk makan. Kalau yang neither nor, ini tidak keduanya. Ya, untuk beda makanya. Next, Karin, siapa? Ana aja. Ana aja. Ayo, kita selesaikan yang kalian dulu nih. Ana aja, Ana. Nomor tiga, Ana. Nomor tiga itu korelatif conjunction, either or this. Ada yang dilapakannya. Menghubungkan... 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 Menghubungkan jive ini sih? Jive and... Jive... Ini nah. Coba juga ini hubungkan... You and he? Yang dihubungkan apa? You dan he miss. Iya, you dan he ya. You and he. Ini yang dihubungkan ya, you and he. Yang ada di antara either sama orang. Oke, next. Siapa, Ana? Pipi. 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 Four, miss. Iya, four. Oh, four. Oke, four. Siapa? yang dihubungkan apa yang dihubungkan ini kalimat ini the panda wanted to eat sama he was hungry the panda wanted to eat sama he was hungry oke, good next siapa V? Dela oke, Bella Hansa kita mute dulu kalian berempat ya biar gak berisik lagi Hansa number five number five koordinat tan junction koordinat tan junction and menghubungkan apa dan apa peanut butter and jelly alright, peanut butter and jelly selai kacang dan jelly next siapa Hansa? dandy deh dandy deh paksa banget ya milih dandy ya dandy deh oke dandy nomor enam itu not only and the conjunction is not only and but also oke, not only and but also yang dihubungkan korelatif oke, korelatif korelatif conjunctions menghubungkan apa sama apa? the girls and the boys the girls and the boys alright, very good siapa selanjutnya dandy 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 yes, miss nomor tujuh, tin yakin or koordinat conjunction yakin yakin hanya or or sama did not did not or pasangannya apa kalau di korelatif conjunction selain either yakin cuman or yang dihubungkan apa ball swing at the ball oke, swing at the ball sama take the the pitch very good berarti apa yang menghubungkan lagi selain or kita punya weather ya jadi weather to swing at the ball or take the the pitch oke, siapa lagi titin irni nomor 8 iris iris bad koordinat conjunction oke apa yang dihubungkan si like to go sama he cannot oke would like to go sama he cannot nomor 9 siapa irni melin 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 konjunctionnya yet tipenya koordinat koordinat conjunctions oke siapa lagi melin liki 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 terakhir liki konjunctionnya or oke tipenya koordinat koordinat conjunctions oke well done alright bisa ya oke jadi itu tadi untuk yang conjunctions any questions before we finish oke bentar misur oke alright kalau gak ada pertanyaan lagi misur saya cukup ya untuk pertemuan kita at basic grammar hari ini nanti kita ketemu lagi nanti minggu depan di UTS kalian ya jadi kita materinya sampai ke conjunctions mulai dari noun ya jadi ada noun pronoun adjective verb adverb sama conjunctions ada 6 yang kita akan ujikan minggu depan ya thank you for today kita ketemu lagi nanti minggu depan see you next week goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you thank you thank you bye